Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Sangjuang Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel youtube ini agar terus semakin berkembang Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Kegiatan ekonomi, pengertian jenis-jenis dan contohnya Baiklah untuk mempersingkat waktu saya akan membahasnya pada saat ini juga Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia memenuhi kebutuhannya Kegiatan ekonomi adalah setiap aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Hal ini misalnya dari membeli suatu barang atau jasa sampai membuka usaha Oleh karena itu semua orang tidak terhindarkan menjadi pelaku kegiatan ekonomi setiap harinya Sandang, papan, dan pangan termasuk dalam kebutuhan dasar manusia Hal-hal seperti pendidikan, hiburan, dan informasi juga menjadi pokok-pokok kebutuhan kehidupan manusia di era modern Pengertian kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia guna memenuhi semua kebutuhan tersebut Jika tidak ada kegiatan ekonomi, maka manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing Tujuan kegiatan ekonomi Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah agar bisa memenuhi kebutuhan diri maupun keluarga Dalam jangka waktu yang mungkin tidak terbatas di masa sekarang dan masa depan Ada pun tujuan lain dari pelaksanaan kegiatan ekonomi adalah Yang pertama itu memberdayakan akal sehat yang dimiliki Setiap manusia diberikan akal sehat, melakukan kegiatan ekonomi adalah satu wujud syukur dan usaha menjaga aset berikut supaya bisa berguna bagi orang lain Selain itu, akal sehat membantu mengolah kreativitas diri dalam memikirkan cara meraih keuntungan maksimal guna memenuhi kebutuhan Yang kedua, mendapatkan uang, kekayaan, dan kekuasaan Meraih kekuasaan dan kekayaan menjadi tujuan kegiatan ekonomi selanjutnya Hasil transaksi dari kegiatan ekonomi membantu manusia dalam mendapatkan kebutuhan pokok maupun sekunder Kemudian yang ketiga, mengikuti norma sosial yang berlaku Aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat juga menentukan kegiatan ekonomi di dalamnya Apabila kegiatan ekonomi sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, maka kegiatan ekonomi bisa berjalan lancar Sebaliknya, masyarakat akan menolak apabila kegiatan menyimpang dari norma sosial di wilayah tersebut Keempat, memanfaatkan sumber daya Tujuan kegiatan ekonomi selanjutnya adalah guna memanfaatkan sumber daya sekitar Kendaraan, tanah, dan kemampuan diri dapat memiliki daya jual untuk mendapatkan kebutuhan jika diolah dengan baik Yang kelima, tidak menyimpang hukum Tidak menyimpang hukum adalah tujuan kegiatan ekonomi lainnya Jika dalam praktiknya terdapat korupsi, kecurangan, pencurian, maupun tindakan-tindakan menyimpang Maka kegiatan itu tidak termasuk dalam apa yang dimaksud kegiatan ekonomi Lalu, jenis-jenis kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi sangatlah krusual dalam keberlangsungan kehidupan manusia Dalam praktiknya terdapat tiga jenis dari kegiatan berikut Tiap-tiap jenis ini melibatkan pihak perorangan atau organisasi sebagai pelaku kegiatan ekonomi Yang pertama itu ada produksi Pertama, jenis kegiatan ekonomi adalah produksi Di sini kegiatan dilakukan dengan menghasilkan produk maupun jasa Produksi dilakukan oleh produsen guna memenuhi kebutuhan barang atau jasa dari konsumen atau pembeli Bersamaan dengan hal tersebut Tujuan dari produksi sebagai jenis kegiatan ekonomi adalah untuk mencari profit dari usahanya Menjual barang yang diperlukan masyarakat Kedua, distribusi Distribusi adalah jenis kegiatan ekonomi selanjutnya Dalam jenis ini, distributor menjadi pihak pelaku kegiatan ekonomi Yang bertugas menyalurkan barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen Terdapat tiga jenis distributor yaitu grosir, retail, dan perantara Kemudian yang ketiga yaitu konsumsi Jenis kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi Pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari selalu dilakukan dalam jenis ini Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan nilai dari barang atau jasa Yang telah dibeli atau didapatkan secara perlahan maupun langsung Kegiatan konsumsi sendiri terbagi kedua jenis Yaitu produsen menjual langsung ke pembeli atau pembeli-membeli di distributor Contoh dari kegiatan ekonomi Yang pertama itu membuat masakan, minuman, sepatu, sabun, baju, dan lain-lain Yang kedua menjalankan profesi seperti dosen, desainer, polisi Yang ketiga membayar gaji karyawan Kemudian yang keempat itu bekerjasama dengan produsen untuk menyebarkan produk barang atau jasa Terima kasih, semoga bermanfaat Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Dan kayak guys Selamat menikmati